Film KKN di desa penari saat ini tengah ramai menjadi perbincangan oleh publik Film tersebut bahkan sudah tembus 3 juta penonton setelah 9 hari ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia Setelah terbongkar besaran biaya produksinya, kini terungkap nominal pendapatan yang diperoleh dari penayangan film tersebut Dikutip dari Warta Kota, sejak tayang perdana pada Sabtu 30 April 2022 hingga pada Minggu 8 Mei 2022 Film KKN di desa penari telah ditonton 3 juta 13.079 orang Jumlah penonton itu masih akan terus bertambah karena saat ini film KKN di desa penari masih terus diputar di bioskop Indonesia Meskipun saat ini jumlah layarnya disebutkan dikurangi impas film Dr. Strange yang kedua Diperkirakan film KKN di desa penari masih akan terus ditayangkan di bioskop Indonesia hingga pekan depan sampai 19 Mei 2022 Manoj Punjabi, produser film KKN di desa penari yang juga CEO MD Pictures Sempat mengatakan besaran biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan film tersebut Tau main-main, ia menyebut biaya yang dikeluarkannya untuk membuat film KKN di desa penari itu sampai 15 miliar rupiah Kini pun terungkap hitungan kasar pendapatan dari film KKN di desa penari Secara kasarnya, perolehan lebih dari 3 juta penonton itu mendatangkan pendapatan untuk MD Pictures hingga 36 miliar rupiah Jika dikalikan 3 juta orang per tiket dan 17 ribu rupiah sama dengan 51 miliar rupiah Angka 17 ribu rupiah adalah tiket yang diterima produser setelah dipotong oleh bioskop Harga tiket nonton film di bioskop saat ini rata-rata 30 ribu rupiah bahkan lebih Pendapatan 51 miliar rupiah di atas kemudian dikurangkan dengan modal yang dikeluarkan sebesar 15 miliar rupiah Hingga diperoleh 36 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share